Hai hari malam terakhir kita di Kyoto dan ini kita mau menuju ke hotel setelah tadi kita sudah jalan-jalan ke arah Syama Bambu Forest sudah lelah capek pengen istirahat hotel baju juga udah habis semuanya harus dicuci malam ini sekarang kita mau ke sana ya mudah-mudahan malam hari ini bisa istirahat Oh iya kayak di Indonesia ada karpet kita menuju ke hotel The One Five Hotel Kyoto karena di hotelnya tuh nggak ada tempat parkirnya jadi kita parkir terpisah tadi di belakang sana di jalan kecil nah ini udah jalan besarnya dia kita bakal nginep di sini ini pas banget kosating perempatan jadi kalau mau ada perlu apa-apa bisa ke bawah di bawahnya juga Sebu 7-eleven dibawahnya sini diseberangnya ada Sukiyah The One Five Hotel kedemaan ketemaan aduk 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 duk aduk 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 selamat menikmati 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 air ya kap terus itu termos biasa selalu ada termos terus dikasih gelasnya dua ini juga ada ada hairdryer sama ini Setsumeisha apa Setsumeisha itu bahasa Indonesianya penjelasan ya Iya jadi aturannya ini purifier dan ini ini sebenarnya karena aku pesen ya kemarin itu yang twin bed jadi dua aku pengen nyoba yang twin bed saya kalau yang satu kan kemarin ada satu itu kecil banget itunya apa kasurnya jadi ini yang twin bed karena dia kaze kan flu ya bener ya dia sendiri ini ada tv-nya langsung disini kerennya interiornya ini kalau ditutup ini gimana Oh gini nih tarik kalau mau ditutup Oke Oke ini tuh kemarin tuh 13.000 yen berarti kalau di rupiahnya 1,4 satu setengah ya gitu Oke selamat beristirahat malam hari ini kita malam terakhir di Kyoto Oke have fun di kamarnya pencoper sekarang mau ngelondri dulu baju yang udah numpuk video di lantai dua ya nggak apa-apa untung ada api bela bisa ada teman aku besti gimana kalau ngelondri ya ini free ya bisa ngambil kapanpun ini nanti sini boleh udah rame ya Oh iya Omikuji ini ini bagus nih Kyoto Tawa ada di sini 400-an banyak toko oleh-oleh ya ini apa donat ice cream awas mobil awas mobil Oh iya ini daifuku Uchigo daifuku ya mana ini ya Wah kita udah sampai ini di gerbang Tori nya ini Fushimi Inari Taisya yang bakal kita tuju ini disini hari ini hari ini katanya ada Matsuri ya iya udah tau tapi itu tadi pelangnya ini cerah banget dan aku kayaknya sal tuh ini ketebalan saya nggak ada lagi pak baju terakhir udah pada dipakai semua bajunya panas banget jadi hari ini hangat ya dia pengen foto disini nih pada foto-foto disini hari kita ambil gambar ambil foto disini hari ini mau dematsuri nanti lagi wudu waw semetai kalian ini cicit tangan udah ini petanya kita ada disini kita sekarang ada disini rencananya aku pengen naik kesini nih kita akan lewati jalan-jalan ini yuk kesini kesini baru dari Tori ini ke kanan ayo jalan terus kita belum naik sama sekali kita belum masuk gerbang Tori yang panjang ini fotonya ini fotonya kayak gitu nah kita bakal kesini ada 2 kan ada kanan ada kiri dan ini panjangnya berapa meter ya ada 3-3 tempat penuh berekspektasinya kosong jalannya bisa cepat jalan tapi ternyata penuh banget kayak gini sesek-sesekan ini ini angin ya iya ini gigi itu ga ini gigi di luar kalau itu menggibit bola Tadi dia udah masuk dari sebelah kiri Tapi kita udah balik lagi, sekarang kita mau turun Nggak mau sampai atas karena ternyata jauh banget Kita udah keluar lagi dari gerbang tushiminarinya Sekarang kita ngajak keluar Mau lihat omiyage oleh-oleh sama becak-becak Ini tuh kucing Jadi dia lagi gigit apa itu padi ya Sebelah kiri juga ada sama tuh Setelah dari fushiminari kita lanjut ke Kingkakuji Di sini ada temple juga Salah satu tempat tujuan wisata di Kyoto Kingkakuji ini tuh dilapisi emas gitu warnanya Warnanya emas apa emang terbuat dari emas? Nggak tahu saya juga Kan saya pake makan juga Kita lihat petanya Oh luas ya Kingkakuji Kuji Nih Masih jauh ya Oh Yuk Gambare hari terakhir di Kyoto Gambare Jauh Dari Budap Nih Kira ini Individual Oh Mudah Jauh Kira ini tiketnya yang dewasa 500 yang anak kecil lebih kecil kertasnya harganya 300 yen yang dewasanya oh thank you masuk ke gerbangnya disambut dengan tanaman tanaman pohon momiji oh ada danaunya oh suguh mari kita lihat tuh cantiknya oh yang suka di foto-foto ini yang kalau momiji ya merah-merah Wow bagus sekali jadi di depannya danau tengahnya itu King Kakuji Kingnya itu karena warnanya King emas ya yeah 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 selamat menikmati ini udah keluar dari kinta kucinya sekarang menuju ke tempat parkiran lagi sebelum kita sampaikan tempat parkiran banyak pedagang-pedagang souvenir terus makanan-makanan paling banyak dibeli disini kayaknya ice cream karena ice cream matcha itu kayak jadi khas di Jepang dan rasanya enak-enak aku juga mau beli ice matcha kita cari mana ini ice matcha dimana nih emang ada yang dimana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih